Suara sudah dalam keadaan baik, maka pemilih kembali seperti... Simulasi pencoblosan ini berbeda dengan pada umumnya, atau pesta demokrasi sebelum pandemi. Beberapa poin yang berbeda dengan pencoblosan sebelumnya adalah, sebelum pemilihan, seluruh ruangan wajib disemprot disinfektan. Selain itu, warga yang akan menggunakan hak suaranya, juga wajib menjalani pengukuran suhu tubuh dan mencuci tangan. Sementara agar tetap steril saat pencoblosan, warga juga dibekali sarung tahan plastik. Warga mengaku tidak keberatan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pilkada ini. Namun warga meminta agar di hari hapen coblosan tidak ada pembatasan waktu atau jam kehadiran agar tidak mengganggu aktivitas bekerja di rumah. Saya kira mudah ya kita mengikuti, tidak ada keselina. Karena ini berbeda dari pemilih sebelumnya, harus putih tangan, harus pakai sarung tangan. Merasa ribet atau gimana enggak? Enggak, enggak juga. Karena memang dari panitianya saya kira juga sudah memberikan arahan-arahannya. Dalam simulasi kali ini KPUD Gunung Gitul melibatkan ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga tidak menimbulkan kerumunan saat pemilihan berlangsung. Simulasi ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada warga tentang proses pencoblosan dengan menerapkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Simulasi bagaimana pemungutan dan penghitungan suara di masa depan ini. Jadi harapan kami semua warga masyarakat, peserta, dan juga penyelenggara ini bisa mengetahui bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara di masa pandemi ini. Bagaimana keamanannya juga kesehatannya juga bisa digatakan. Kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Pilkada Gunung Gitul diikuti oleh 4 paslon bupati-wakil bupati. Yani pasangan Sutris Nowibowo, Mahmud Adi, Imawan Wahyudi Martanti Sunar Dewi, Bambang Wisnu Handoyo Benyamin Sudarmaji, dan Sunaryanto Heri Susanto.